selamat menikmati berbonong-bonong orang membawa sesuatu berbonong-bonong orang membawa sesuatu apa yang dibawa luar biasa informasi yang kita dapat ada sesuatu ingin mendapatkan tuyul ingin mendapatkan uang goib ingin mendapatkan harta berlimpah ingin mendapatkan pesugian wow luar biasa disini tempatnya katanya apakah benar apakah tidak wow jangan salah kaprah supaya tidak salah paham kita ikuti videonya agar apa agar tidak menjadi kesalahpahaman yuk kita langsung menuju ke area lokasi yang penuh dengan energi dan ditemani oleh pawang kunci kita langsung bertanya-tanya kepada pawang kunci tersebut oke kita lanjut Bismillahirrahmanirrahim takbir Allahuakbar energinya sudah ada wah kita kayaknya sudah ditunggu sepertinya beliau ini yang akan membawa kita ke suatu tempat yang luar biasa Assalamualaikum Assalamualaikum Bapak eh Waalaikumsalam Waalaikumsalam ini dengan Bapak siapa? Bapak Purnomo Bapak Purnomo ya selaku ceru puji Keratung uh selaku keratung nah nge Pak eh berhubung saya ini jauh nih jadi saya ingin berjalan-jalan di area lokasi sini tapi saya takut kesesat takut tersasar jadi berhubung ada jenengan ya mudah-mudahan jenengan bisa membawa saya berkeliling-keliling dan membenarkan apa yang disampaikan warga-warga jangan kita sampai salah kapran nah oke kalau begitu bisa antarkan saya kemana gitu dan jelaskan ini sudah berapa lama ini Pak? ini berdirinya di keratung ini ditemukan kurang lebih sebelum tahun 45 itu sudah ditemukan belum ada jalan tembusit seperti yang Mas Lewati itu Mas Kari Lewati tadi jadi dulu datang ke sini naik kuda oh naik kuda naik kuda makanya di pesanggaran ada lambang kuda itu ada dua kuda itu orang Cainas yang bangun dapat petunjuk bahwa di pesanggaran itu harus ada patung dua kuda kita akan ingat patung itu ceritanya seperti itu oke yuk kita sambil jalan kita Pak ayo sambil ngobrol iya berarti kalau kemari dulunya itu tidak ada jalan raya yang ada itu cuma jalan setapak kuda setapak iya jadi hanya kuda sama jalan kaki hanya kuda dan jalan kaki iya bahkan yang tua khususnya dulu kan orang memang disini banyak orang Cainas ya jadi kalau sekarang orang-orang Jawa semua termasuk orang Nusantara semua banyak kesini banyak kesini tujuannya ngalah berkah ngalah berkah tapi terkenal di youtube-youtube di konten-konten tuh bahwa di Kraton Gunungkawi mencari pesugian nah seperti toyol kandang pubrah atau uang gaib sebenarnya itu salah kaprah salah kaprah jadi di Kraton itu tujuannya untuk mohon kepada sanyang widi atau yang kuasa hanya perantara yang yang ada disini itu yang benar tapi kok bisa menyebar isu yang seperti itu gimana yaitu makanya kita sendiri disini ya aneh kok ada YouTube atau konten-konten seperti itu apa sekedar untuk mencari uang supaya kontennya dibuka iya sekian ribu orang membuka waduh kekayaan di Kraton cari toyol di karton padahal disini tidak ada padahal tidak ada tidak ada disini Oh oke kita lanjut iya jadi kebanyakan warga ini salah kaprah dengan menilai ya jadi Anu Mas Karyo perlu dipahami bahwa di Gunungkawi ada dua tempat nge satu pesarian Gunungkawi yang Mas Karyo yang ceritakan tadi alatukuputo nah itu pesarian Gunungkawi kalau ini namanya Kraton Gunungkawi Kraton sama-sama Gunungkawinya maka kadang-kadang orang dari luar Jawa dari luar negeri itu bingung Gunungkawi yang mana nah ini Kraton Gunungkawi kalau sana pesaran Gunungkawi tapi ada sangkut paut nge tidak ada tidak ada woh kalau pesaran Gunungkawi itu yang dimakamkan Eyang Jugo atau Kiai Jakaria sama Imam Sujono yang di pesaran Gunungkawi oke benar-benar itu kalau nggak salah 1871 yaitu yang di pesaran Gunungkawi itu termasuk cucunya Pangeran Tibonegoro sedangkan Kraton Gunungkawi ini petilasa dari Kerajaan Gediri ya jadi zaman Prabu Kamiswara kemudian itu termasuk cucunya Empu Sendok di sini Oh Empu Sendok jadi disini pasti c09 sendok kalau sana cucunya Pangeran Tibonegoro saya kenal tuh Empu Sendok Nah itu saya pernah bertemu eh yeah betul betul-betul bentuk mengenakan kadang ada Trumpu datang sini mencari petilasannya empu sendok ya memang benar disini memang gini cucu Cucu nya Vivianno itu isinyaallenya καιe ngeng-geng-enggeng» jadi ini maksudnya apa ini ini gambar apa ini oh ini anu karya orang saya jauh saya kira dibilang harimau bentuknya kok kayak buaya gitu ya tapi sepertinya kalau melihat dari apa namanya bangunan ataupun metode-metode yang dibuat ini seperti dominan warga jenis ya memang memang ya jadi yang bangun ini bukan masyarakat sini Oh ini semua donatur jadi tamu-tamu yang ala berkas ini sukses akhirnya bangun ini itu termasuk Wihara ada Dewi Kuan Im terus ada pesanggeran terus ini baru dibangun pura kepercayaan orang jadi yang bangun ini bukan asli warga sini tapi masyarakat donatur donat-donatur Hai mengandunginan karena orang Cina kental sekali kepercayaan di keraton ini mungkin kental sekali seperti ada konteng biara ini ini kratonnya Oh ini kratonnya kratonnya pasir bawah takung nah disini makannya jadi makannya dibakar nyai jadi ini ceritanya dulu ini tempat pertemuan di sini Oh jadi kalau mendekat pada yang kuasa di atas ada pesanggeran untuk meditasi semedi tadi atasnya nih ini boleh masuk Oh boleh boleh menggapai ya boleh kratonnya jadi semata-mata disini alam dekat panggihnya kuasa dah boleh kita melalang namun langsung mau ngomong sini tetapi yang biasa perangkalan yang Siti Oh ini saya dominan melihat ini sesuatu yang sangat cukup kita tentu yaitu semang 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 lainnya ada hubungannya ya ini yang kebaikan dan yang jawa Oh jalan yang jaya jawa itu gambar semarco jadi yang melambang ini kalau mau ngalah berkah ya berdoa disini ada yang di ruangan itu disana mohon padanya kuasa apa antara yang disini boleh saya sejenak berdoa dia mohon silahkan ya Iya Pak Oke kita di sini sudah menemukan dupa apa manfaat dupa dupa ini asap-asap yang membuat kita lebih fokus dan lebih bisa untuk menyerahkan diri kepada Lilayat Allah dalam arti kata ini akan membuat kita semakin tenang pikiran semakin tenang perasaan semakin adem kita ketika kita mengharap sebuah menghirup sebuah asap dari Dubai ini jadi untuk para netizen jangan salah kaprah mentang-mentang pakai asap-asap dibilang sirik dibilang sesat mentang-mentang pakai bunga dibilang sirik dibilang sesat yang sesat dan sirik itu niat hatinya ingat Oh ayo mau kita langsung sebuah asap Iwan dan disini ada yang lokasi khusus kayaknya lokasi khusus ini akan mengundang energi yang lebih wow gitu ayo kita langsung menuju ke lokasi tersebut kita bakar dupa dulu sepertinya tempat ini sangat enak kalau untuk kita meditasi menenangkan diri menyepi dan mencoba untuk berserah diri kepada lelah hitam tapi ingat niat dan tujuan jangan sampai salah kaprah oke oke netizen yang terhormat kita sudah berada di tempat ini dan mencoba untuk istiqorah dan istiqomah dan sebenarnya tempat ini adalah tempat yang memiliki energi yang baik untuk kita lebih mendekatkan diri kepada lelah hitam dan ini adalah tempat menyepi dan tempat meditasi yang bagus hanya saja hanya saja ingat kesesatan dan kemusyrikan kesyirikan ada di hatimu niatmu jadi jangan salah kaprah niatlah karena lelah hitam jangan niat untuk mencari keuntungan pribadi atau yang lainnya oke ingat kita punya masalah kita punya setiap cobaan dan ujian itu semua datang kepada lelah hitam dan kita serahkan kepada lelah hitam oke kita lanjut nah ini kita lihat ada foto-foto ya disitu ya dan ini sepertinya mereka-mereka mengharap sesuatu dari hal seperti ini jadi untuk kita semua ini sesuatu pelajaran janganlah kita salah mengartikan niat kita kepada lelah hitam oke tempat yang bagus seperti ini tempat kita bermeditasi tempat kita mendekatkan diri kepada lelah hitam bukan meminta selain lelah hitam oke yuk kita mengulang terus 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 kubiana oke monggong panggih ini kita lagi makam Boleh, boleh, boleh Di sini bebat, boleh potong-potong Tempatnya asem betul Iya Kalau malam Mas Karyo di sini Waduh Dingin sekali Menusuk kalbu Menusuk kalbu Ayo kita selanjutnya kita menuju ke atas Ke pesanggeran Pesanggeran Nah ini yang dikatakan tadi Ada kuda kembar ya Tapi kenapa kok kudanya ada sayapnya itu gimana Kalau ini orang Cina dapat petunjuk seperti itu Jadi umpama orang mengalap berkah lebih cepat Cepat dikabulkan tujuannya seperti itu Aku sempat tanya sama yang Cina Kenapa kok harus ada sayapnya Karena setiap permintaan harus cepat Supaya cepat berhasil Oh gitu toh Ini kepercayaan orang Hindu Sudah dua tahun ini Oh ini sudah dua tahun Pasti setelah pembangunan terus Derejakan Ini juga donatur Bukan perorangan Bukan perorangan Memang donatur Iya donatur semua Seperti kasebo ini juga tamu Mbak Pursa mau Bagaikan kasebo situ Untuk kalau orang-orang mau makan Setiap gabirnya bikin Orang malam sih Orang dekat malam Siap siap Kita ke makam dulu Ini makamnya Mana Ini Kalau ini Pesanggaraan Tempat semest meditasi Oke kita kirim doa dulu Iya ke makam Ada tulisannya Tunggul manik Tunggul manik Iki tunggul wati Lah niko tunggul manik Jajah dimingrat Mbah menik Ini bisa dijelaskan Pak Bisa bisa Munggo-munggo Pak Dijelaskan Biar sambil dijelaskan Jadi seperti Yang tunggul wati Atau yang tunggul wati Yang dipanggil Bah menik Ini Sama Tunggul manik Jajah Jajah Tahunya Sudah jelas 1115 Jadi ini Gelar dari Prabu Gamis Suara 2 Jadi gelarnya Seperti ini Dulu Tidak seperti ini Kalau kamu Pertaya kental Disini Akhirnya Dibangun lah Ini Apa itu Makam ini Makam Karena dia Permainannya Dikabulkan Termasuk bangunan Yang diatasnya Termasuk makamnya Jadi gelarnya Prabu Gamis Suara Jadi paling pusat ini Di atas ini Terakhir Jadi ini letak Keraton Gununggawi ini Di ereng-ereng Gununggawi Atau kaki Gununggawi Sebelah Selatan Dan timur Jadi letaknya Disini Oke kita lanjut Kirim doa dulu Iya Silahkan 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 selamat menikmati 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 berarti yang datang kemari juga tidak dibatasi baik agama apapun iya karena disini ini kan kejawen termasuk pesangeran jadi semua agama yang mau ngalah berkah terkecuali terkecuali kalau orang Tia Umba memang banyak yang itu yang sembahyang di biara itu Alhamdulillah Alhamdulillah akhirnya sampai juga pakir ini pakir ini bisa merah ini ini tempat yang paling disakralkan ini tempat yang paling disakralkan ini tempat yang paling disakralkan saya penyakralkan saya penyakralkan di sini saya penyakralkan di sini mas Lio akhirnya pada titik terakhir kita sampai ke puncak pesangeran dan disinilah kita akan mencoba untuk istiqarah mencoba untuk istiqamah mencoba untuk semedi dan mencoba untuk mendekatkan diri kepada lillahi ta'ala dan saya akan mencoba untuk menyendiri dulu kepada netizen salam sayang salam hormat salam cintaku selalu untuk kalian semua dan ingat bahwasannya apa yang menjadi isu-isu para warga tempat ini adalah tempat pesugihan tempat ini segala macam no saya langsung tutup tidak benar itu semua karena apapun itu yang dipercayakan masyarakat itu karena sugesti dan keyakinan mereka masing-masing tidak ada tempat meminta kecuali lillahi ta'ala oke dilanjut saya ingin mencoba untuk istiqarah mencoba untuk mendekatkan diri kepada lillahi ta'ala anda bisa putar ulang video-video perkataan-perkataan empat deh yang mana itu semua tergantung kepada niatnya masing-masing ingat jangan sampai anda syirik jangan sampai anda sesat akhirulah kalam saya akan meninggalkan kalian semua untuk mencoba bertapa ya topo nih bahwasannya ya oke saya tinggal dulu akhirulah kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Masih bersama kami disendang sejagat Pada epokan hebat tanpa latihan yang berat Alaman lengkap adil langkat Stabat, 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 stabat Mari belajar master butter Ikut PSS dilihat pinter Ilmunya banyak dan bermanfaat Ini ilmu baik bukan ilmu Selesai cinggu ngomongi maring kutu Yoko simpan dengami rinja rawatu Kutu iso iklasa pelantau wakal Ilmu pisau mancing jauh pekal Ocon jalo nanging kutu sabar Marko ilmu iku koyo kembang mekar Kepi iso merkuo Ono porores tetap semangat master Butter salam PSS Oh no I'm soera I'm soera �� Si Atisi Em jalan Jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih telah menonton